Intro Halo semua, welcome back to channel Mas Ban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya Kita ketemu lagi sama Om Saril Apa kabar Om Saril? Alhamdulillah baik, gimana? Alhamdulillah baik Ini dari kemarin nih, kita kalau ketemu Om Saril Kemarin kita udah bahas beberapa motorhome ya? Iya bener Om Dan kemarin juga bahas motorhome lagi Motorhome lagi, bener Om Nah kalau sekarang kita mau bahas Kita segmennya beda Om Saril nih Kita akan menawarkan di seluruh X Bank Om Oke Jadi bisa dijual untuk nanti mungkin ada yang mau buat motorhome, camperpen, foodtruck, dan sebagainya Dari bahan ini Om Nah jadi kalau di konten kali ini kita mau bahas bahannya Bahannya Om Siap Bukan buat motorhome doang, jadi buat foodtruck ya Foodtruck bisa Atau buat mobil khusus Khusus bisa Motorhome bisa, mobil kantor juga bisa Bisa, bisa Om Iya, jadi ternyata Om ada orang-orang yang kayak misal developer gitu bikin kantor Iya, bener Dari mobil kayak begini Jadi buat kantor marketing meleka yang bisa mobile Bener Dan mereka juga bisa lebih cepat Om pembuatan Om Nah Karena kita masuknya modifikasi Om Masuknya modifikasi Kita bikin model baru gitu Om Iya Berarti surat ada? Surat ada Om Surat ada Oke, langsung aja kita lihat mobil Om Siap Oke Nah ini Isuzu NK55 RWB NHL55 NK55 RWB RWB Kalau long wheelbase dia panjangnya berapa sih? Ini biasanya 6 meteran Om 6 meteran 6 meteran Iya Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 unit? Kita ada 7 Om Ah ada 7 Satu lagi mana? Ini Om, yang sebelah sana Om Oke Jadi ada 7 unit Iya Ada 7 unit Tapi pelatnya beda-beda ya? Beda-beda Om Yang ini BR, BK, DR Sudara gitu Om Nah itu ada yang Kerawang, ada yang Bandung Ada yang Bandung Ada yang Bandung, ada yang Palu Om Padang Padang Medan juga ada Medan juga ada Mataram juga ada Mataram juga ada Nah ini Mataram Ya ini Mataram Jadi platnya macam Jadi ini dari bank, dia punya cabang di seluruh Indonesia Ditarik ke sini gitu? Bener Om Jadi kita istilahnya kemarin tukar going Om Oke Buat DP gitu? Iya Jadi kita bikin buat mereka baru Nah mereka ngasih kita yang lama Jadi kayak tukar tambah gitu Om Jadi kayak tukar tambah Hmm Jadi buat menekan harga Iya kan? Iya bener Yang lamanya, kasihin deh Kasih ke Kalsri Nah sekarang kita sudah jualin Kita sudah jualin Nah Jadi guys Ini kita lihat mobilnya Om ya? Iya boleh, siap Om Jadi ini dijual apa adanya kayak begini? Iya Kita jual sesuai seperti yang di Ini Om Jadi kita cuma jual bodinya aja Om Tanpa dalemnya Tanpa apa-apa gitu Dalemnya dengan Sudah kosongan Sudah kosongan Boleh kita lihat ya? Boleh, siapkan Om Siap, siap Kondisi ini hidup ya? Iya hidup Om Cuman memang Beberapa ada yang akinya soak Akinya soak sih Karena memang tidak dipakai Om Sama tidak dipakai Sama pihak banknya Jadi ini guys Kita dengerin aja Ini hidup Hidupnya juga dia masih Masih bagus Eee Apa? Masih halus ya ya? Masih normal Iya masih normal Duh Dia masih normal Iya Karena kilometernya juga Kalau yang ini Ini 33 ribu nih Kilometernya Dan rata-rata mobil X ATM Memang rata-rata kayak kilometernya rendah Karena jangan dipakai Om ya Iya Yang ini 33 ribu Yang sebelah kanan Tadi kita udah cek Lima puluhan ribu Lima puluhan Lima puluh sembilan ribu Lima puluh sembilan ribu Jadi ini mobilnya masih Insya Allah seharusnya masih sehat ya Masih sehat Om Bangnya aja nih Masih tebel Masih tebel Masih tebel Masih tebel Belknya dia udah Aloe wheel ya Udah velk Aluminium ya Belk kaleng Om ya Belk kaleng ya Belk kaleng ya Belk kaleng ya Nah ini Om Ya Mungkin buat teman-teman ya Om Ini kalau bikin bodi gini Ini biasanya berapa sih Abisnya Kalau kita sih Pasti di atas 100 juta Om oke, jadi kalau orang beli gini, udah menang ya bodinya? iya, jadi mereka tinggal modif aja, kalau lebih murah tinggal sesuai originalnya aja tinggal modif dikit-dikit tuh mereka jadi menekan kosong menekan kos, ini tahun berapa mobil? ini 2011 dong, 2011? dan 2012, antara 2 tahun itu baru 10 tahun lah ya kurang lebih, 10 tahun, 11 tahun 2011, udah ada bodinya, nah sekarang kalau tinggal kita beli cabinnya aja udah berapa ya? belum berubah lagi, kalau mau bikin motor nom sekitar 200 juta om, kalau kita beli cabin sasisnya aja om berapa? 200 jutaan ke atas om 200 jutaan makanya ini lebih... oh kalau ini tadinya tempat apa ya? ini tempat genset om oh tempat genset cuma kalau mau bikin motor nom mungkin lah yang outnya di sedikit berubah lagi ya iya, paling nanti akan menyesuaikan nice om iya, genset kalau disini kayaknya makan tempat deh iya bener dan ini gede banget tempat genset ya iya, karena... dia mungkin sekalian rak sapper sini om oh iya buat server buat server ini genset om buat server? mungkin nanti bisa dipotong sih om oh bisa di jebol ya? bisa om, bisa om jadi bisa di jebol ya? mau dipotong aja om iya dipotong jadi bisa nambah bisa ngelos ke belakang bener nanti kan bisa buat meja sini om oh iya buat meja? iya, di atasnya om biasanya di atas juga penyimpanan lagi ya? iya, ini buat rak barang juga om dia bisa buat peralatan sih om oh iya nih, buat peralatan ini sih kalau mau bikin motornya emang di loss-in? iya, paling nanti bisa dibuang sih om iya hidroliknya masih bagus guys iya paling dicet ulang aja nih kalau ada yang ini nih iya, nanti paling kita dempul ulang nih dempul ulang, cat ulang iya, bener kita lihat di sana om siap, bener kamu inget nggak ini? ini panjang bodinya berapa nih? ini 6 meter om biasanya om 6 meter ya? iya, untuk yang panjang ini om dari sini 6 meter? kalau untuk dari panjang belakang sekitar 4 meteran om oh sini 4 meter? karena ini angle ya? iya, karena yang angle panjang om 2, 3 lebih kayaknya om? iya, ini mungkin karena dulu bisa dipanjangin lebih panjang om kalau misalnya nggak boleh om ini bisa 5 meter sih om ini bisa 5 meter kalau belakang ada pintu nggak? belakang nggak dong oh nggak ada dia ada tangga aja ya? iya, karena mereka aksesnya di tengah aja om oh aksesnya di tengah? di tengah aja iya oke oh lampu-lampu tapi masih hidup ya? masih hidup om semua, masih fungsi om lampu-lampu masih fungsi om ini kalau diganti lampu gini ada yang jual nggak sih? biasanya sih pesan? kita ke aksesoris ada aksesorisnya khusus om yang untuk karuseri biasanya oke oh saya boleh lihat ya? ini atas apa sih? ini kemarin sih buat maintenance si om oh aduh goyang-goyang nggak jadi deh om hahaha takut jatuh takut jatuh ya hahaha oke di atas buat tempatnya sih om sekarang kita lihat dalam ya om oke om eh ini sebelum kita ke dalam nih ini ada penyimpanan juga ya? iya penyimpanan ya om iya, penyimpanan ya om buat ini om kenapa nggak diinjen tangga gitu gitu om ini kayaknya dia tangganya waktu itu cuma ini om tangga manual sih oh jadi cuma tangga manual aja tapi ini kalau misalnya dibikin digaul bisa tinggal tinggal dikasih rantai atau itu om itu bisa jadi tangga nanti jadi tangga jadi rantai itu ya? ini karena kebutuhan waktu itu ada tangganya om ada om ya? ada tadi om nah nah iya tarik aja om nah 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 ini juga ada tangganya nih sama 2 oh iya iya sama cuman nyangkut nih tampak kayaknya nyangkut om oh ada pengoncinya dia oh pengoncinya dia ini om ini om ayo ini om ayo om siap tarik om luas 2x1 meter dan kita bisa berdiri loh di dalam iya bener om tinggal dibikin partisi aja yang anti air iya jadi nanti tinggal tambahin toilet tambahin toilet shower udah jadi om kalau mandi om kalau mau di lebih tinggi lagi plafonnya ini kayaknya masih bisa nih bisa om ini dibongar lagi ya iya ditipisin nanti om bisa om tapi ini aja masih 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 tinggi tapi kalau cuman buat tempat mandi kebesaran ini bisa dimotong lagi buat nambah ruang ke dalam bener 1 meter cukup sih buat ini om ini ATM nya gak ada ya ATM nya udah bisa potong dari sananya om kira-kira masih ada gitu kalau masih ada kali kita bongar om kali masih ada duitnya hahaha tadi saya ceritanya udah gak ada om ini gak ada semua ATM ya kalau masih ada kan iya kalau ada duit selembar dua lembar ke jepit gitu iya udah lumayan om hahaha lumayan buat makan nah ini ruangan utamanya nih iya bener cuman ini jendela mati semua ya ini jendela mati iya karena mereka pakai AC waktu itu om makanya jendela mati om oh ini juga jendela mati iya jendela mati iya jendela mati ini juga jendela mati ya iya bisa dibuka ada meja buat buat mereka customer service buat itu teller apa teller juga disini om teller customer service mbaknya gak ketinggalan kan mbaknya umpet kali om umpet kayak kali ada mbak tellernya ketinggalan disini kan hahaha udah nenek-nenek udah nama om ya disini udah lama om ya disini hahaha ini 4 meter ada ya om ya ada mungkin ada karena dulu kan boleh lebih panjang dari sasis om oke jadi bisa luas kalau untuk bikin kamper van motor home motor home tapi ini di jebol nih iya di jebol karena itu ada ruangan yang sebelah ya penyimpanan penyimpanan ya bener om jendela tuh nanti akan bisa lebih pendek om iya bisa lebih pendek hmm ini juga bisa ditunuh ini ada outload AC ya iya karena mereka mintanya kan ada bower om pake pake docking AC om bukan pake AC split gitu biasanya pake AC rumah split juga jadi dia tetep lecini om jadi dia iya kalau untuk AC splitnya wajibnya wajibnya kalau untuk docking AC wajibnya wajibnya dari mobilnya ya iya bawaan mobilnya iya jadi ada dua dua masukan yang antara triple atau triple atau kayak AC split wih ini irit banyak nih kalau bahan ini nih ini kalau soalnya kalau kita beli dari mobilnya bikin bodinya oh iya agaknya lumayan om so yang sebelumnya bisa 500 sebelum iya ini tinggal di lay out bisa di bawah 500 om kalau di lay out lagi om tapi kalau mau di belakang bikin pintu lagi dong iya tinggal di modif aja om tinggal di modif aja om tapi secara bodi udah jadi ini oh iya kalau bodi-bodi ini berarti ini selutnya ada? ini kan sudah sudah udah jadi ya jadi udah aman om buat motor om sudah aman ya sudah jadi maksudnya surat-surat sudah bisa sudah jadi tidak usah dikurang om tinggal balik nama sama kelanjutan aja gitu om oke jadi gak kira awal lagi iya bener karena ini gak perlu ubah bentuk jatuhnya iya bener karena sudah memang buat depannya om sesuai yang buat motor om panas juga ya om iya om kacang mati om kacang mati jadi guys itu tuh ada owning walaupun udah gak ada owningnya iya kan iya paling bisa ditambahin owning ya tambah owning nanti om kita pakai awal pake yang lokal juga ada pake yang lokal juga ada nah om by the way ini mobil dijual berapa? kalau kita sih jualnya per unitnya 120 juta om per unitnya 120 juta boleh juga? iya kita pokoknya terima jual seperti ini om seadanya om harganya maksudnya boleh nego? hehehe kalau untuk pembelian kita ada dia ada promo jadi untuk pembelian pertama ada 100 juta om kita jual oke iya untuk yang 2-7 tetap kita 120 juta om oke jadi kalau berminat bisa tuh langsung tuh untuk pembelian pertama bisa lebih murah agaknya hehehe iya jadi siapa cepat didapat gitu om siapa cepat didapat jadi kalau mau naik langsung aja kontak ke om sari kalau mau lihat ini dimana nih? lihat mobil ini? nanti bisa ke dirim aja langsung om di jalan karsen sentana nomor 32 om oke terus kalau ada yang beli ah saya bikin motorhome basisnya ini boleh dikasih ini apa diskon lagi hahaha bisa bisa om iya nanti bisa dibicarakan om motorhome atau membeli pemainan membeli promosi bisa jadi bisa jual bahan bisa plus kalau seri nanti bisa om modifikasinya tapi kalau misalnya om mau beli bahan mau bikin sendiri dirumah iya bener bisa juga om iya iya bener tapi kalau mau dibikin kelima kalau seri bisa juga om kita terima om seperti itu om surat-surat juga apa adanya ya? surat-surat ada apa adanya cuma ada yang lengkap ada yang enggak sih om nanti bisa dicek nanti om yang enggak lengkap maksudnya? biar ada yang BPKB belum ada om kita masih minta di sama banknya om tapi ada BPKB? ada harusnya ada om nah tapi BPKB ada? ada om masih dirus om di banknya makanya nanti paling kita kasih yang lengkap 2 jam kalau ada berminat oh kalau ada berarti BPKB SDNK ada komplit om komplit ya ini mati beberapa tahun cium iya ini kaleng di mati om oke kalau gitu terima kasih banyak terima kasih om siap oke teman-teman kalau ada yang mau bikin motor 4% ini bahannya doanya 120 juta iya bisa terlihatin lagi interiornya jadi kalau mau bikin ya kan kendaraan khusus yang lebih murah ini iya mungkin dari awal bener om lebih cepat juga om bikin status dulu bener iya belum surat surat om ini udah ini tinggal balik nama sih udah jadi om iya sudah ada tinggal balik nama aja om STNK BPKB nya siap kalau gitu iya kalau berminat bisa cek nomor ada di deskripsi oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video videonya jangan lupa juga follow ada channel youtube atau isya adon karoseri dirimajaya sarhidayatom karoseri dirimajaya sarhidayatom iya siap walaikumsalam 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 walaikumsalam